Terima kasih telah menonton Di sekalian, tim BPJB menemukan sebuah struktur yang mengarah ke utara, bertemu persimpangan struktur yang mengarah ke barat timur yang diprediksi sebagai dinding luar candi. Nugroho Harjo Luki Tau Ketua Tim BPJB Jawa Timur mengatakan, hingga hari terakhir ekskava selanjutan ini, tim juga menemukan reruntuhan struktur bangunan candi berupa sejumlah potongan batu bata berukuran besar dan juga patahan batu kapur berrelif. Kita kejar tatangan ini dengan harapan bahwa ini akan temukan persimpangan struktur yang mengarah ke barat timur yang diprediksi sebagai dinding luar sisi utara. Itu harapan kita. Ekskava selanjutan di lokasi temuan situs Candi Kedok tahun 2022 ini telah dilakukan tim BPJB Terobulan selama delapan hari. Dari Blitar, Imron Danu melaporkan Terima kasih telah menonton!